Intro Halo sahabat klik sinema tv dimanapun kalian berada Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Nah kali ini kita akan membahas sebuah film India yang berjudul Kedarnat Film yang dirilis pada tahun 2018 ini mengisahkan tentang kisah dua insan Beda agama yang berbalut bencana Sang cowok merupakan seorang porter miskin beragama Islam Sedangkan sang cewek anak iman besar beragama Hindu Film yang diangkat dari kisah nyata ini dibintangi oleh Susan Singh Rancut sebagai Mansur, Sarah Alikhan sebagai Muku, Nisandahi sebagai Kulu Dan beberapa aktor aktris lainnya Tanpa memperpanjang kata kita langsung saja masuk ke alur ceritanya Intro Yo film kita diperlihatkan sebuah daerah bernama Kedarnat Kedarnat merupakan sebuah kota suci terkenal di India yang letaknya di bawah kaki gunung Himalaya Selain sebagai tempat para pesiarah yang mencari berkah dari dewa siwa Kedarnat juga menjadi tempat wisata karena memiliki pemandangan yang begitu indah Tak jauh dari situ ada seorang pria muslim bernama Mansur Yang bekerja sebagai porter Ketika dia hendak mengantar penumpang Seorang ibu langsung menolaknya Karena dia tak mau diantar sama orang muslim Namun karena saat ini muslim liburan Jadi mereka tidak punya pilihan lain Sekitar sejam perjalanan mereka berhenti sejenak di etape pertama Kemudian Mansur mengambil beberapa manisan dari sebuah tokoh Lalu diberikan kepada ibu tersebut Bukannya berterima kasih ibu itu justru tetap cerewet Meskipun dia makan juga manisan tersebut Dan diketahui tokoh itu adalah milik ibunya Mansur Setelah sekian lama perjalanan mereka akhirnya sampai juga di puncak dekat kuil Dan terlihat begitu banyak orang datang berlibur Sekaligus bersiarah Meskipun awalnya ditolak ibu itu pun sadar Kalau Mansur merupakan sosok pria yang baik hati Dan sebelum berpisah mereka mengabadikan momen tersebut dengan selfie bersama Di tempat lain terlihat beberapa orang dari kaumnya Mansur Tengah berdiskusi tentang rencana pemerintah Yang akan mendirikan beberapa hotel berbintang di Kedarnat Sebagian orang setuju dengan rencana tersebut Tetapi banyak juga yang tidak setuju Karena dengan dibangunnya hotel berbintang Keaslian Kedarnat akan pudar Selain itu rencana pembangunan hotel Tentu akan menggusur sebagian rumah dan tokoh-tokoh mereka Tak jauh dari situ ada seorang gadis bernama Muku Gadis cantik itu berasal dari keluarga kaya Dan ayahnya adalah seorang pendeta Hindu Malam harinya terlihat Muku lagi nonton pertandingan kriket Sedangkan di rumahnya Mansur Dia hanya bisa mendengarkan pertandingan kriket lewat radio Karena mereka tidak memiliki TV Saat Muku lagi asik nonton kriket tiba-tiba ayah dan ibunya datang Sang ayah merupakan pemuka agama Hindu yang taat Meminta Muku mematikan TV karena dia mau berdoa Di saat yang bersamaan juga ayah Muku bernama Biraj meminta istrinya untuk membeli bahan persembahan Melihat ada peluang untuk menonton pertandingan kriket di tempat lain Lantas Muku langsung menawarkan diri untuk membelinya Mendengar itu ayahnya sejenak heran karena melihat perubahan sikap putrinya Namun sesaat kemudian Bindu kakaknya Muku berkata Kalau Muku sekarang ketagihan bermain FG Karena dia sering melihat Muku mengupload fotonya Di sisi lain bukannya membeli bahan persembahan Muku justru datang ke suatu tempat untuk nonton bareng pertandingan kriket Secara kebetulan Mansur juga ada di sana Dan Muku langsung duduk bersebelahan dengannya Akan tetapi anehnya Mansur sepertinya takut nonton Karena terlihat dia justru membalikan badannya Saat pertandingan memasuki masa tegang Tiba-tiba Muku langsung meremas pundak Mansur Awalnya Muku ingin pulang Saat tahu tim dari negaranya akan kalah Namun Mansur berkata Kalau sebelum peluit pertanda akhir Pertandingan di tim masih ada harapan untuk menang Dan ternyata benar Tak lama setelah itu India berhasil mengalahkan Pakistan Melihat tim nasya menang Muku sangat kegirangan Dan orang-orang di sana Langsung joget bersukaria Tetapi pas lagi asik-asiknya Joget ibunya Muku datang Dan langsung menjewornya Esok hari terlihat Ayah Muku bersama Seorang pria bernama Kulo Dan diketahui Pria itu merupakan tunangannya Muku Yang dijodohkan secara paksa oleh Ayahnya Saat sang Ayah meminta Muku melayani pria itu Muku langsung membantah Dan pergi dari situ Kemudian secara tiba-tiba Muku langsung naik ke seekor keledai Milik Mansur sambil meminta mengantar dirinya ke suatu tempat Dan tanpa banyak alasan Mansur pun bersedia mengantarnya Saat pulang dan mampir di kuil Seperti biasa Mansur Selalu membunyikan lonceng Tak jauh dari situ Kulo melihat aksinya Dan langsung menghampiri Mansur Dengan ada amarah Kulo berkata Seharusnya porter muslim dilarang masuk ke area kuil Dan membunyikan lonceng Tetapi Mansur bilang kalau dia menghormati semua agama Itulah mengapa dia membunyikan lonceng Esok hari Kulu kembali datang ke kediaman Muku Namun tetap saja Muku tidak pernah gubris dengan kehadirannya Sesaat kemudian terlihat ada seorang pria datang Dan disambut oleh Biraj Sementara Muku yang melihat pria itu Langsung bersembunyi Saat tahu kalau pria itu hendak melamar Muku Membuat Kulu menjadi marah Karena sudah 5 kali dalam bulan ini Selalu saja ada pria datang untuk melamar tunangannya Karena saking jengkelnya Kulu Lalu menampar pria itu dengan sandal dan mengusirnya pergi Setelah itu Biraj masuk dan langsung memarahi Muku Dia meminta Muku seharusnya menghormati Kulu tunangannya Namun Muku tak sekalipun menghiraukan perkataan ayahnya Karena memang dia tak suka dengan Kulu Di tempat lain terlihat Mansur lagi pulang ke rumah Tetapi baru saja sampai dia langsung diomelin ibunya Karena sering kasih diskon ke para pesiarah yang diantarnya Melihat sikap anaknya yang demikian Membuat sang ibu mengingat kembali dengan sosok suaminya Yang mati tertimbun longsor ketika hendak menolong pesiarah Namun Mansur berkata Kalau dia sangat bersyukur dengan pekerjaan ini Dan jika waktu itu aku bersama ayah Maka pasti ayah ada bersama kita saat ini Malam harinya di rumah Muku Terlihat Kulu juga berada di sana Saat dia ingin dikasih minum oleh Bindu Perlu justru cuek-cuek saja Sikapnya yang demikian membuat Bindu jadi merajuk Melihat itu sang ayah meminta Muku Agar menyuguhkan minuman untuk Kulu Namun Muku tetap tidak mau Karena terus dipaksa Muku Akhirnya menyayat jempolnya Kemudian berkata Mendingan aku mati daripada harus melayani cowok semacam dia Dan setelah itu terjadi keributan antara Muku dengan kakaknya Dan diketahui sebenarnya Bindu sangat cemburu Karena pada awalnya mereka telah dijodohkan Namun saat Muku tumbuh dewasa dan terlihat lebih cantik Maka Kulu langsung berpaling dan jatuh hati padanya Dan karena tak bisa melawan keinginan Kulu Maka secara terpaksa sang ayah mengatur pertunangan mereka Keesokan harinya terlihat ada pertemuan para tetua untuk membahas rencana pembangunan hotel di Kedarnat Di sana terlihat Muku begitu greget untuk membangun kawasan hotel Sebagian dari para tetua belum setuju dengan rencana tersebut Mereka bahkan takut ada masalah baru bila dewa marah dan menurunkan bencana Mendengar itu Kulu justru tertawa dengan menganggap pemikiran itu masih kuno Dan karena dengan mulut manisnya dia berhasil meyakinkan mereka Suatu kesempatan terjadi keributan di rumah karena mempersoalkan siapa yang akan menjaga toko mereka Di bawah lembah karena paman lagi sakit Sedangkan Muku hanya diam sambil memperhatikan Mansur yang terlihat begitu bahagia dengan para pesiarah Dan entah apa yang dipikirkan secara mengejutkan Muku malah menawarkan diri menjaga toko tersebut Sontak saja semua mereka langsung terheran-heran dengan perubahan Muku Sesaat kemudian Muku menemui Mansur dan memintanya untuk mengantarkannya ke bawah Awalnya Mansur sempat menolak dengan berbagai alasan Namun karena terus dipaksa akhirnya Mansur pun setuju Sepanjang perjalanan Muku mulai bertanya siapa namanya dan juga nama keledai tersebut Dan mulai saat itu setiap hari Mansur selalu mengantarnya pulang pergi Sampai suatu ketika saat tiba di toko Muku berpura-pura Tiba bisa turun dari keledai dan tiba-tiba Awalnya Muku hanya ingin godain Mansur Tetapi lambat laut Muku menjadi sangat pengasaran dengan sikap Mansur yang begitu kok Tak sampai disitu Muku bahkan dibuat semakin kagum dengan kebaikan Mansur Karena di suatu hari saat sedang mengantar dirinya tiba-tiba terlihat sebuah ponsel milik pesiara tertinggal di keledai miliknya Dan Mansur rela berjalan kaki selama 2 jam untuk mengembalikan ponsel tersebut Sikapnya yang demikian membuat Muku menjadi respek terhadapnya Bahkan saat keledai Mansur sedang sakit dia rela menggendong Muku di punggungnya Atas semua kebaikan Mansur Muku semakin penasaran Karena itu untuk memikat hati Mansur Muku mendandani dirinya begitu cantik Melihat sikap adiknya yang demikian Bindung jadi sangat heran dan mengawasi pergerakan Muku Saat tahu Muku dijemput oleh Mansur Bindung menjadi semakin curiga Sejak saat itu Muku terus menarik perhatian Mansur dan lambat laun keduanya menjadi terbawa perasaan Sampai suatu hari saat mau pulang tiba-tiba hujan turun Karena tak mau basah dan kedinginan mereka putuskan berteduh di sebuah gua Setelah beberapa saat ngobrol terlihat Muku begitu seksi dengan keindahan tubuhnya Namun Mansur tetap menahan diri karena sadar dia bukan dari keluarga terpandang Akan tetapi Muku yang melihat Mansur masih tetap cool Maka tiba-tiba saja dia langsung menyergap bibirnya dan mereka pun ciuman Nah setelah itu Mansur pun bercerita tentang kondisi keluarganya Dan dia pun bernyanyi lagu kenangan ketika bersama almarhum sang ayah Esok hari Kulu kembali lagi mengumpulkan warga untuk membahas rencana pembangunan hotel Di sana Kulu coba meyakinkan warga untuk mendukung idenya Serta membujuk mereka menyerahkan tanah untuk pembangunan hotel Di saat dia bertanya mengenai rencana tersebut Mansur langsung menyampaikan pendapatnya Dia berkata bahwa melihat kondisi kita seperti ini Sebaiknya para pengunjung yang datang kita batasi setiap tahunnya Bukan dengan mengorbankan tanah dan toko warga yang telah mereka diami bertahun-tahun Mendengar idenya ditentang Kulu lalu bertanya siapa namanya Saat tahu kalau dia bernama Mansur dan bekerja sebagai porter muslim Kulu langsung bersikap intoleran Mendengar itu Mansur berkata bahwa dari dulu orang muslim dan hindu saling hidup rukun di kedarnat Kami warga muslim sangat menghormati kedarnat sebagai kota suci agama hindu Kami juga turut menjaga kesucian kedarnat Karena hal itu sudah terjadi turun-temurun yang diajarkan oleh nenek moyang kami Dan ingat aku tidak berbicara sebagai warga muslim ataupun warga hindu Namun aku berbicara sebagai warga kedarnat Mendengar itu Kulu langsung terdiam sambil menatap Mansur dengan tatapan tajam Keesokan hari terlihat Mansur bersama Muku di sebuah bukit Di sana Muku bertanya mengapa Mansur terlibat dalam perdebatan kemarin Sejenak Mansur hanya terdiam lalu bercerita mengenai kebaikan amarhum ayahnya Dimana ayahnya rela mati demi menyelamatkan pesiarah yang beragam hindu Namun saat mengingat perkataan Kulu kemarin membuat Mansur menjadi sedih Karena Kulu menganggap mereka bukan bagian dari kedarnat Bahkan dia anggap hanya memanfaatkan kedarnat demi mendapatkan uang Mendengar itu Muku coba menghibur Mansur Kalau dia mau menemani Mansur sampai kapanpun Namun Manur berkata bahwa mereka ditakdirkan bukan untuk bersatu Karena ketika sudah waktunya kamu akan pergi bersama orang lain Dan di saat Mansur hendak pergi Tiba-tiba Muku langsung berlari dan membeluk Mansur dari belakang Meskipun banyaknya perbedaan diantara mereka Muku tetap berjanji akan selalu mencintai Mansur Dan ingin memikah dengannya Esok hari Bindu datang menemui Mansur Disini Bindu meminta agar Mansur melupakan adiknya Dia juga bilang kalau Muku hanya memanfaatkan Mansur Karena sudah banyak cowok yang tertipu dengan omongan Muku Lagian Muku juga sudah punya tunangan bernama Kulu Dan yang lebih penting lagi mereka berdua berbeda keyakinan Dan tak mungkin akan bersatu Mendengar omongan tersebut Mansur menjadi sadar diri Namun dia juga kecewa karena tidak menyangka orang yang sangat dia cintai bisa setidak itu padanya Atas kekecewaan tersebut Mansur berjanji tidak mau bertemunya lagi Dia bahkan terus mengabaikan semua panggilan dari Muku Namun sepertinya dia tidak bisa melupakan Muku karena itu Mansur hanya meratapi nasibnya Malam hari entah apa yang dipikirkan Tiba-tiba saja Bindu berkata Kalau Mansur tidak mau bertemu denganmu lagi Karena aku sudah menceritakan padanya tentang sikapmu dan siapa tunanganmu Mendengar itu Muku langsung marah dan menampar kakaknya Esok hari Muku tetap mencari Mansur Saat sudah ketemu Mansur langsung kabur Karena dia sudah tidak mau lagi bertemu Bahkan berbicara dengan Muku Melihat sikap Mansur yang demikian Muku tetap dekat mengejar dan ingin memberi penjelasan Namun tiba-tiba Sejak saat itu Mansur tetap mulai menjauh dari kehidupan Muku Bahkan saat Muku datang ke rumahnya Mansur tetap tidak peduli Sejak saat itu Muku menjadi patah hati Terlebih saat melihat Mansur tetap bahagia bersama para pesiarah Tanpa sedikit pun peduli dengan kehadirannya Sampai suatu waktu karena tidak tahan selalu dicuekin Muku langsung melabrak Mansur Dia berkata mengapa dirimu lebih percaya perkataan orang lain Tentang diriku dan tidak mau mendengar penjelasanku Namun Mansur hanya berkata bahwa tak ada seorang pun yang mau menerima hubungan kita Dan dia pun langsung meninggalkan Muku yang tersakiti Suatu malam di tengah guyuran hujan Terlihat Muku sedang menunggu Mansur Melihat Muku sang ibu meminta Mansur mengusir Muku dari rumah mereka Mendengar itu Mansur langsung bergegas keluar Tetapi entah apa yang dia rasakan Mansur justru menggendong Muku dan membawanya masuk Melihat itu sang ibu langsung panik dan merasa Mansur telah membawa malapetaka dalam hidup mereka Namun Mansur berkata kalau dia sadar apa yang dilakukannya itu salah Tetapi atas dasar cinta dia sudah bersedia menanggung semua resikonya Tak lama kemudian Kulu datang ke rumah Muku dan bertanya di mana keberadaan Muku Di saat itu juga Biraj berkata Mungkin Muku nginap di toko bersama pamannya Namun saat Kulu tahu dari Bindu kalau Muku kini bersama pacarnya Membuat Biraj menjadi sangat marah Tak berselang lama terlihat segerombolan orang datang sambil meneriaki Mansur Dan beberapa sahabat Mansur coba menghalangi mereka Melihat itu Kulu mengancam akan mengusir semua warga muslim dari sini Tak jauh dari situ Mansur keluar bersama ibunya Tak berselang lama Muku juga keluar dan memilih berdiri di samping Mansur Seketika itu juga Biraj menjadi sangat marah Dan langsung menampar Muku lalu membawanya pergi Sedangkan Mansur hanya diam tanpa kata Asok hari di rumah sang ibu melakukan sebuah ritual Untuk menghilangkan ingatan Muku tentang Mansur Namun terlihat Muku secara terus menerus menyebut nama Mansur Tak lama berselang Mansur datang Saat Biraj melihat Mansur Dia mendekat lalu menampar dan mengusirnya keluar Di saat yang bersama Kulu langsung menarik Mansur Dan mereka secara brutal menghajarnya Saat tahu Mansur sedang digebuk Bindu memanggil Muku dan meminta Muku untuk menghentikan perbuatan Kulu Namun Muku hanya berkata ini kan Yang kamu mau melihat kekasihku diperlakukan seperti itu Untungnya salah seorang teman Mansur datang untuk menyelamatkan Mansur Dia memohon akan membawa Mansur pergi dari kedarnat Dan Mansur pun digendong pergi dengan babak belur Setelah itu Biraj langsung bergegas ke atas menemui mereka Dan memerintah bahwa esok pagi jam 8 akan diadakan pernikahan putrinya dengan Kulu Namun saat tahu kalau Muku tidak mau menikahi Kulu dan hanya ingin menikahi Mansur Membuat Biraj semakin geram Dia pun bersumpah meskipun dunia ini runtuh pernikahan itu tidak terjadi Di tempat lain di rumahnya Mansur Saat situasi lagi hujan Beberapa warga muslim sedang berdiskusi soal rencana pengusiran Mansur Karena tak ingin semua warga muslim dikorbankan Maka sang ibu berkata mereka akan pergi Dan meninggalkan segala kenangan di kedarnat 15 Juni 2013 Terlihat wilayah kedarnat sedang diguyur hujan yang sangat deras Sementara di kuil terlihat warga Hindu sedang melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa Dan di saat yang bersamaan pula Di rumah Biraj pacara pernikahan Muku dan Kulu pun sedang dilangsungkan Meskipun situasi kedarnat sedang tidak bersahabat Muku dan Kulu pun akhirnya menikah Di saat bersamaan ibu Mansur dan adiknya Tidak bersiap diri meninggalkan kedarnat Namun saat tahu kalau Mansur ingin pergi menemui Muku Ibunya menjadi marah dan mengancam akan mengakhiri hidupnya Akan tetapi Mansur tetap nekat dan pergi meninggalkan ibunya Di tempat lain tempatnya di Danau Corabari Para penjaga mendapatkan kejadian janggal Hal yang sama juga diketahui oleh para petugas di kantor BMKG Melihat fenomena alam yang tak seperti biasanya membuat mereka menjadi lebih waspada Karena jalan sekali terjadi siklus hujan seperti ini Setelah upacara pernikahan selesai Muku diam-diam meninggalkan mereka dan masuk ke kamar Di kamar itu Muku mengambil sebuah silet dan terlihat darah Bercucuran di pergerangan tangannya Tak lama berselang baik binum maupun Kulu dengan panik memanggil Muku yang tak sadarkan diri Bukannya menolong Kulu justru pergi dan menghasut orang-orang disana Untuk memusir warga muslim dari kedarnat Atas hasutan itu mereka dengan beringas memporak-porandakan Toko milik Mansur Tak lama berselang Mansur datang dan coba menghalangi mereka Namun disini Kulu bilang kalau dia sudah menikah dengan Muku Akan tetapi sebentar lagi dia akan menjadi duda Karena Muku sedang berusaha mengakhiri hidupnya Mendengar itu Mansur langsung berlari menemui Muku Sesampainya disana dia langsung memeluk Muku yang sedang tak berdaya Dalam kesedihan dia berjanji akan kembali menjemput Muku Dan membawanya pergi dari kedarnat Beberapa saat kemudian terlihat warga muslim mulai meninggalkan kedarnat Begitu juga dengan Mansur dan ibunya yang mulai bergegas Meninggalkan rumah dan segala kenangan mereka Namun disaat yang persamaan terjadi sebuah ancaman besar yang sedang mengintai mereka Sementara Muku yang mulai cuma menjadi terkejut saat melihat kenangan air di bawah lantai Dengan panik dia memanggil ibunya Dan dengan segera sang ibu membawa Muku menuju ke lantai dua bersamaan Dengan beberapa orang-orang di sekitar situ Sampai di atas Muku semakin takut saat melihat beberapa bangun telah hanyut terbawa banjir Dan benar saja sesaat kemudian tiba-tiba Setelah Bindu dan ibunya hanyut tertelan banjir Mereka langsung berhaburan keluar mencari tempat yang aman Sedangkan Kuruta sekalipun membantu Muku dan memilih pergi menyelamatkan diri Di sisi lain setelah memastikan kondisi ibunya aman Mansur hendak pergi menjemput Muku Namun karena takut akan keselamatan Mansur Ibunya sempat melarang Akan tetapi Mansur berjanji akan pulang menemui ibunya dalam keadaan selamat Kemudian Mansur berjuang dari amukan alam yang begitu hebat Sementara terlihat Muku dan beberapa orang-orang yang masih tersisa sudah mengungsi di sebuah kuil Di sisi lain Mansur yang melihat rumah Muku sudah lenyap di telan banjir mulai kepikiran Namun saat melihat ada sebuah bangunan kuil yang masih berdiri kokoh Maka dia merasa yakin kalau asiknya pasti berada di sana Dengan penuh perjuangan Mansur berusaha melewati gerasnya banjir tersebut Namun di saat yang bersamaan Danau yang tidak mampu lagi menahan debit air akhirnya jebol Dan terjadilah banjir badang Setelah sampai Mansur langsung memanggil Muku namun tiba-tiba Dengan penuh perjuangan Mansur coba menahan tangan Muku kekasih hatinya Tetapi tak lama ada sebuah bongkahan batu Yang terbawa banjir menuju ke kuil tersebut Namun untungnya bongkahan batu itu menjadi penghalang derasnya banjir Beberapa saat kemudian Mansur tersadar dengan tubuh penuh lumpur Dan untungnya Muku dan ayahnya juga selamat Bukan hanya mereka tetapi ada juga beberapa orang yang selamat Sedangkan sebagian besar dari mereka hilang tertelan banjir Ketika keluar mereka menyadari bahwa keindahan kedarnat kini hanya menjadi kenangan Karena semua bangunan telah porak-poranda tidak berbentuk Tak lama kemudian datang sebuah helikopter Untuk mencari orang-orang yang masih selamat Kemudian satu persatu dari mereka dibantu oleh Mansur berhasil naik ke helikopter Di saat giliran Biraj dia sejenak menepuk pundak Mansur Dan saat naik Biraj mengatukan tangan Sebagai rasa terima kasih dan permintaan maafnya Saat giliran Muku terlihat Muku hanya bisa menangis Namun Mansur coba memuatkannya dan berjanji akan naik setelah semuanya terselamatkan Namun saat tengah bersiap-siap lihat lampu indikator overload yang pertanda helikopter sudah kelebihan muatan Dan hanya bisa mengangkut satu orang lagi Di saat yang bersamaan terdengar teriakan seorang anak yang memohon agar menyelamatkan ayahnya Nah mendengar itu Mansur menjadi dilema Karena di satu sisi dia sudah berjanji tidak akan meninggalkan Muku Namun di sisi lain dia kembali mengingat bagaimana rasanya seorang anak kehilangan sang ayah Maka dengan tegar hati dia melepas ikatan di tubuhnya dan memakai tali tersebut ke pria itu Setelah semuanya telah dia bantu Mansur lalu merentangkan tangannya dan tiba-tiba Di tempat lain ibunda Mansur yang melihat anaknya tak kunjung pulang lalu menelpon Namun sungguh amat sayang karena Mansur kini telah tiada Setelah itu diberitakan bahwa atas musibah tersebut Ada 4.300 orang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa Sedangkan 50.000 orang selamat dan 70.000 orang menyatakan hilang Dan sampai saat ini belum ditemukan 3 tahun kemudian terlihat orang-orang sedang mengadakan upacara Untuk mengenang para korban meninggal dalam tragedi itu Setelah upacara tersebut Muku kembali ke rumah Sementara di radio diperdengarkan sebuah request lagu dari Muku untuk Mansur kekasih hatinya Dan dengan begitu filmnya pun berakhir Oke sekian saja alur cerita filmnya Silahkan teman-teman memaknai pesan dari film ini dari sudut pandang teman-teman Sekali lagi saya minta kepada teman-teman agar jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya Sekian dan terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati